Kartunya satu, komunitasnya banyak. Mendidik anak sejak kecil adalah ibarat mengukir di atas batu. Itulah ungkapan yang sangat tepat bagi para orang tua dalam mendidik anak-anaknya. Nah, di bulan Ramadan ini tentunya merupakan waktu yang tepat untuk mengajarkan nilai-nilai agama pada anak-anak Anda. Be smart with Bang Bukopin. Keimanan adalah landasan bagi terbentuknya akhlak mulia anak. Menanamkan pendidikan keimanan sejak anak masih kecil merupakan suatu investasi yang baik bagi masa depan anak. Anak-anak dicontohkan kebiasaan-kebiasaan baik sejak kecil, agar anak tersebut mampu menampilkan akhlak yang terpuji dan mampu mengontrol dirinya dari pergaulan yang merugikan dirinya kelak. Pentingnya penanaman keimanan, pengetahuan, dan keterampilan bagi anak tentunya tidak hanya dibebankan kepada orang tua saja, namun juga pemerintah melalui sekolah atau institusi pendidikan yang ada sebagai fasilitas penunjang pengembangan potensi anak. Pendidikan agama dapat dimulai dari paut atau pendidikan anak usia dini, TK, SD, hingga pergaulan tinggi. Selain pendidikan formal, ada juga TPA, yaitu Taman Pendidikan Al-Quran yang diselenggarakan di masjid-masjid dan melalui pondok-pondok pesantren. Pengajaran ilmu pengetahuan dan keterampilan bagi anak perlu didukung dengan tenaga pengajar yang berkompeten pada bidang keilmuannya masing-masing dan sarana-prasarana yang memadai, hingga potensi anak didik dapat dikembangkan secara maksimal. Memiliki anak yang cerdas secara rohani dan jasmani menjadi cita-cita bagi setiap orang tua. Untuk itu, memilih sekolah yang tepat tentunya penting demi menunjang cita-cita tersebut. Mengembangkan pendidikan yang islami. Di sini, baca Al-Quran, di antaranya yang kelas 1, 2, 3 itu Kelas 1 bisa 10 juz, 2 20 juz, 3 30 juz. Minimal 80 juzan dari murid itu hafal. Perbedaan yang sangat signifikan adalah di basic keislaman. Sehingga di situ dikuatkan sendi-sendi keislaman, mulai dari akhlak, ibadah, dan muamalah. Di situlah kemudian kita menyiapkan generasi muslim yang representatif untuk siap menghadapi tantangan zamannya kelak. Itu bedanya di situ. Ada kegiatan pembinaan mental kerohanian, melalui kegiatan aktivitas ibadah, berupa sholat buha, zikir, dan tausiyah. Kemudian juga kita ada kegiatan briefing yang sifatnya pembentukan karakter. Sehingga kita ada yang namanya pembentukan karakter itu melalui kegiatan-kegiatan pengembangan diri yang dituangkan dalam bentuk kegiatan ekstra kurikuler. Kemudian juga ada kegiatan pembiasaan-pembiasaan yang menjadi aktivitas keseharian dalam rangka pembentukan karakter itu sendiri. Dengan pengajaran ilmu pengetahuan dan keterampilan yang baik, maka diharapkan muncul generasi-generasi muda yang cerdas dan kreatif yang merupakan sumber daya manusia berkualitas agar dapat memanfaatkan berbagai sumber daya alam yang melimpah di Indonesia ini dengan bijak sehingga Indonesia dapat menjadi negara yang mandiri dan maju. Be smart with Bang Bukopin. Terima kasih telah menonton!